hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin tajil ya ini nanti untuk buka puasa bikinnya mudah bahannya sederhana hanya tepung beras santan dan gula merah rasanya enak kenyal manis dan gurih ya kalian wajib cobain gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai bahan-bahannya ini tepung beras 125 gram santan 550 ml diambil dari satu butir kelapa ya gula pasir 2 sendok makan tepung tapioca 90 gram garam setengah sendok teh pandan aku pakai dua lembar ya ini ukuran besar gula aren 130 gram langkah pertama ini aku masukkan gula merah gula pasir garam lalu aku tambahkan santan ini sebagian aja ya aduk-aduk kemudian hidupkan kompornya ini kita masak sambil terus diaduk supaya gulanya larut ya kalau sudah mendidih dan gulanya larut ini kita angkat didiamkan dulu hingga dingin ya siapkan wadah masukkan tepung tapioca tepung beras masukkan juga sisa santan tadi kita masukkan lalu ini diaduk terakhir kita masukkan rebusan gula merah tadi ini gula merahnya sudah dalam keadaan dingin ya atau hangat gak apa-apa kemudian kita saring lalu ini kita campurkan dan diaduk ya hingga tercampur rata lalu yang akan aku bagi dua sama rata aku masukkan dulu ya ke dalam gelas takar supaya tahu berapa banyak nah ini 750 ml ya jadi kita bagi dua masing-masing 375 ml ya nah seperti ini sudah siapkan loyang ukuran 21 x 11 cm kemudian kita olesi minyak goreng tipis-tipis diratakan ya sebelumnya aku sudah panaskan kukusan lalu ini loyangnya sudah kita olesi dengan minyak goreng tadi kita masukkan masukkan juga adonannya satu bagian ya jangan lupa tapi diaduk dulu supaya nggak ada endapan nah ini kita kukus selama 10 menit setelah 10 menit masukkan lagi sisa adonan tadi sama kita aduk dulu ya masukkan semua lalu ini kita kukus kukus lagi selama 30 menit setelah 30 menit kuenya sudah matang kompornya bisa kita matikan dan kita tunggu dulu ya hingga dingin ini sudah dingin sudah bisa kita keluarkan tapi ini aku akan sisir dulu ya bagian pinggirnya seperti ini supaya mudah kita mengeluarkannya kalau sudah ini langsung kita keluarkan ya mohon maaf ternyata aku nggak keambil ya video mengeluarkan dari loyangnya sayangnya dan ini sudah aku keluarkan seperti ini langsung aja akan aku potong-potong jangan lupa pisaunya diberi plastik atau minyak goreng ya supaya enggak nempel di pisaunya untuk ukurannya ini bisa disesuaikan dengan selera ya mau dipotong seperti apa seperti ini hasilnya kelihatan ya kenyal dan lembutnya lalu ini akan aku potong dua seperti ini langsung aja kita letakkan di piring saji ya Nah ini dia kue kita sudah jadi ini enak banget teman-teman lembut manis gurih pokoknya kalian wajib cobain ya recommended banget gimana saya kalau kalian suka dan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih hai 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 hai